Kampung Cireong, Desa Sukaresik, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis, Jawa Barat, kini berbeda. Lain dulu, lain sekarang. Asalnya hanya perkampungan biasa, sekarang menjadi salah satu ikon para wisata. Semula tidak dikenal, kini dibicarakan banyak orang. Cireong telah menjadi salah satu tempat wisata terfavorit setelah sungai yang mengalir di daerah ini, yaitu Sungai Cigede, ditata sedemikian rupa. Perjalanan ini tidak datang ujuk-ujuk, tapi hasil dari keseriusan dan kerjasama masyarakat setempat memanfaatkan Sungai Cigede. Dari yang asalnya hanya aliran sungai biasa, kini menjadi tempat wisata yang mengalirkan rupiah yang lumayan deras. Lihat gambar ini. Video ini diambil pada Maret 2017. Saat itu, Cireong memang sudah dikelola menjadi tempat wisata. Namun, fasilitas yang disediakan baru seadanya. Hanya mengandalkan sungai dan beberapa saung yang menjual makanan ringan hingga nasi liwet. Warga setempat baru membendung aliran air agar bisa dimanfaatkan pengunjung untuk basah-basahan. Asik. Daya tariknya memang hanya itu, berendam di sungai. Pengunjung pun harus melewati pematang sawah untuk memilih lokasi untuk berendam atau santai bersama keluarga. Kini, Cireong berbeda. Semula hanya mengandalkan aliran sungai, kini ada beragam fasilitas. Dulu harus lewati pematang sawah. Sekarang, infrastruktur jalannya sudah ditata. Wajah Cireong telah banyak berubah. Selain sungai yang tetap bisa digunakan untuk berendam, di sini pun sekarang ada kolam renang, pedagang-pedagang yang menjual aneka makanan, dan banyak saung yang menawarkan paket nasi liwet dengan harga terjangkau. Seperti di kolam renang Paradise ini. Untuk bisa berenang di tempat ini, pengunjung hanya bayar 5.000 rupiah per orang. Dan bisa berenang sepuasnya. Jika butuh makan, kolam renang Paradise ini menyediakan paket nasi liwet yang harganya terjangkau. Mulai hanya 85.000 rupiah untuk 6 orang. Menu paketnya ada telur dadar, tumis, ta'u gorengan, ikan asin, dan labla-laban. Enak deh pokoknya. Kalau mau ikan bakar atau goreng, harganya 60.000 per kilogram. Sedangkan daging ayam, 7.000 rupiah per potong. Selain kolam renang Paradise, di sini pun ada kolam renang Cireong Natural View. Untuk masuk ke sini, pengelola tempat punya 3 aturan masuk. Yaitu gratis, bayar 5.000, dan bayar 15.000. Kok bisa ya? Kalau untuk sekedar ngopi atau makan di Cireong Natural View ini, pengunjung tidak perlu bayar alias gratis. Tapi kalau masuk ke arena kolam renang, harus bayar 5.000 rupiah. Dan kalau mau berenang, bayarnya 15.000 rupiah. Di area Cireong Natural View ini, bukan hanya ada kolam renang. Bagi Anda yang suka swap foto, ada Cireong Natural View Farming yang menyediakan spot selfie kekinian. Inilah tempat yang bagus untuk cukrak cekrek lalu upload di media sosial. Coba lihat sofa itu. Bagaimana bisa di sawah ada sofa? Memang begitu konsep yang diusung. Pengelola Cireong Natural View Farming mendesain tempat ini untuk menjadi surganya para pecinta swap foto. Ini namanya adalah Cireong Natural View Farming. Ini wahana benar-benar untuk surganya para ibu-ibu sosialita ataupun mungkin pawalka ulam muda yang ingin berfoto selfie tentunya. Konsepnya lebih menekankan ke alam ya. Karena yang kita jual itu benar-benar muasa naturalnya seperti sawah, terus pegunungan, juga sungainya. Cuma ada ornamen-ornamen khusus seperti halnya ada saung-saung, terus kemudian ada kursi-kursi seolah-olah dia berada nyantai banget di suasana sawah. Tapi kekinian banget untuk konsepnya. Nah, di sini juga ada memang lebih banyaknya spot selfie, tetapi ada wahana juga untuk nantinya para sekolah ataupun mungkin orang tua atau gathering dan segala macam untuk camping di sini. Chris Manto menambahkan, Cireong Natural View Farming ini baru dibuka pada 27 Desember 2020 dan menyediakan banyak spot foto. Untuk masuk ke tempat ini, pengunjung cukup bayar 10 ribu rupiah per orang. Itu dapat bonus minuman kemasan dan foto-foto sepuasnya. Keberadaan Cireong Natural View Farming semakin membuat wajah Cireong semakin pangling. Dulu hanya mengandalkan sungai yang dimanfaatkan untuk berendam. Kini punya wahana wisata yang beragam. Angkat ini pun kembali kepada para orang tua untuk selalu tetap menjaga anak-anaknya dalam bermain di sungai karena pastu-pastu yang di sini tetap menangkapkan hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Kendhati nama Cireong semakin dikenal sebagai tempat wisata favorit. Untuk masuk ke tempat ini bayarnya cukup murah. Per orang hanya 5 ribu rupiah. Bayar goceng, basah-basahan di sungai sepuasnya. Siapa yang mau basah-basahan? Tapi kalau mau berenang di Paradise atau Cireong Natural View, Anda harus keluarkan kocek lagi mulai 5 ribu sampai 15 ribu rupiah. Tempat wisata yang dirintis sejak 2016 ini dari tahun ke tahun memperlihatkan perkembangan. Dari yang semula hanya mengandalkan sungai, kini ada kolam renang dan punya beragam fasilitas. Dari yang asalnya hanya puluhan hingga ratusan pengunjung dalam sehari, kini mencapai ribuan. Dari harga tiket 2 ribu rupiah kini jadi 5 ribu rupiah. Sulin dari Karangtaruna Desa Soekarsik menyebutkan saat ini pengunjung ke Cireong di akhir pekan jumlahnya antara 2 ribu sampai 3 ribu orang. Namun di hari biasa jumlah pengunjungnya rata-rata di bawah seribu orang. Banyaknya pengunjung itu berarti banyak pula uang yang masuk. Bicara soal uang, apalagi ini tempat wisata berbasis masyarakat, pasti selalu ada potensi konflik yang mengembuka. Konflik pasti ada. Konflik ada. Adalah konflik. Enggak munafi. Saya yakin di semua wisata juga yang berbenturan dengan basicnya masyarakatnya. Kita kebetulan kan berbasis masyarakat. Pastilah ada satu. Enggak paham artinya masalah kemana uang dari wisata. Itu yang pasti sering ditanyakan masyarakat. Ada. Kita waktu pembagian wilayah atau pembagian pekerja masih ada si konflik. Karena yang satu dusun ini enggak ikut adil. Dulu belum. Seperti Ciawi, Metawalahi, katakanlah Sukahurik. Itu belum. Dulu belum kita masukkan. Dulu kita basicnya hanya orang Cireo. Hanya orang Cireo. Sekarang alhamdulillah kita udah alokasikan seperti dusun Walahir, dusun Sukahurik, Ciawi, udah ada orang-orang terjadi di sini. Jika dihitung bebas, dalam sebulan pendapatan dari tiket Cireong ini bisa lebih dari 80 juta rupiah. Berhitungannya gini, saya suka hitung-hitung soalnya. Di akhir pekan, yakni Sabtu dan Ahad, jumlah pengunjung ke Cireong misalnya dibulatkan oke 2.000 orang. Sehari 2.000 orang dikali 5.000 berarti udah 10 juta rupiah. Dalam sebulan ada 8 hari akhir pekan. Kali 10 juta maka hasilnya 80 juta rupiah. Itu belum dihitung dengan tiket di hari biasa antara Senin sampai Jumat. Jika semua dikalkulasikan, hasilnya bisa lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Wuuu sangat besar bukan? Kampung yang semula biasa saja setelah dikelola dengan baik ternyata dalam 1 bulan bisa menghasilkan uang ratusan juta rupiah. Konsistensi, keterbukaan, dan kerjasama adalah kuncinya. Tanpa komunikasi yang baik, mustahil Sungai Cigede atau yang lebih dikenal dengan Cireong ini bisa menjelma seperti sekarang. Menjadi tempat wisata favorit dan tentu saja mengalirkan uang yang sangat deras. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi ya. terima kasih. Terima kasih.